. Kabupaten Tangerang, Liputan 4 TV melaporkan informasi proyek betonisasi, Hodao. Diduga demi meraup keuntungan CV Geraha Anugrah sukses, pengerjaan proyek betonisasi asal-asalan dan tidak sesuai dengan RAB serta tidak menggunakan K3 yang berlokasi di Kampung Dayak RT 02, 12 Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, proyek betonisasi di Kampung Dayak RT 02-12 Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Diduga dikerjakan tak sesuai spesifikasi, standar maupun kualitas. Berdasarkan papan informasi, proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Geraha Anugrah sukses dengan biaya senilai Rp199.600.200, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, melalui kantor Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dari pantauan awak media di lokasi, banyaknya kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut. Mulai dari amparan agregat yang asal, bahkan ada yang tidak sama sekali digelar, mengurangi volume baik ketebalan maupun bagastingnya pun bekas serta panjang kali lebarnya juga semaunya serta para pekerjanya tidak menggunakan alat pelindung diri APD atau K3. Mungkin karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait, parahnya lagi pelaksana proyek tersebut atas nama Badri tidak ada di lokasi untuk mengawasi pekerja. Dan pihak mandor tidak memberikan keterangan yang akurat bahkan menutupi kebenaran tersebut, serta pihak pengawas dari dinas kecamatan Curug pun seakan menutup-nutupi kebenaran tersebut. Menurut informasi dari warga setempat inisial MH bahwa pelaksanaan kegiatan pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur betonisasi tersebut tidaklah sesuai yang diinginkan warga dikarenakan atau tidak sesuai dengan RAB yang ada. Ini kok tidak dikasih agregat ya, bahkan ketebalan coran pun kurang dari 15 cm kok, hanya 6 cm sedangkan inikan dana dari hasil bayar pajak masyarakat, ucapnya. Salah satu warga setempat memberikan informasi dan jugaan terkait pelaksanaan pekerjaan betonisasi yang asal-asalan dan tidak sesuai dengan RAB itu, dan para pekerjanya pun tidak memakai helm untuk keselamatan yang sebagai alat pelindung diri APD, seperti melalaikan keselamatan kesehatan kerja K3. Sampai berita ini diterbitkan pihak dinas kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Banten, belum dikonfirmasi. Demikian informasi Liputan 4TV melaporkan informasi berita terbaru, aktual, akurat, tajam dan terpercaya karena Liputan 4TV berani mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Penulis, ADNS, Kameramen dan Editor, ADN Bae. Kalau saya yang jadi pelaksana, nah makanya... selamat menikmati.